Salam sejahtera, salam perpaduan Malaysia. Selamat datang ke channel ini. Teruskan bersama di channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu politik, isu semasa, dan info hangat di Malaysia. Teruskan bersama di channel ini, like, share, dan subscribe. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana masih berada di dalam channel ini. Info pada hari ini, admin mohon kongsikan daripada Malaysia kini. Sebelum admin mula, admin mohon sila pertimbang like, share, dan subscribe. Info pada hari ini, Agung harap Anwar Perdana Menteri terakhir sebelum berangkat pulang ke Pahang. Parlimen yang dipertahankan Agung berharap Anwar Ibrahim merupakan Perdana Menteri yang terakhir sebelum Baginda mengakhiri tempoh khidmat sebagai yang dipertahankan Agung. Berucap di istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15 hari ini, Baginda sempat menyorot kemelut politik yang berlaku sepanjang pemerintahannya. Kemelut itu, Tita Baginda menyaksikan negara ini mendapat empat Perdana Menteri yang berbeza. Secara ikhlas, Beta berharap Perdana Menteri ke-10 adalah terakhir buat Beta. Sebelum Beta berangkat pulang ke negeri Beta, Pahang Darul Makmur, Tita Baginda disambut dengan ketawa sebahagian dari Ali Parlimen. Namun, ini adalah ketentuan Allah. Manusia merancang, Allah tentukan segalanya Tita Baginda lagi. Al-Sultan Abdullah juga memberitahu sepanjang tempoh menjadi Agung, Baginda melalui pelbagai peristiwa yang sukar untuk dilupakan. Satu daripadanya, Tita Baginda ialah menjadi satu-satunya Agung yang diberi keafiatan untuk memerintah negara dengan empat orang Perdana Menteri. Untuk rekod, negara menyaksikan pertukaran tiga Perdana Menteri dalam satu penggal selepas kemenangan Pakatan Harapan pada PRU ke-15. Ia bermula dengan pelantikan pengurusi PH pada 2018. Dr. Mahadir Mohamad sebelum dia meletakkan jawatan apabila menganggap sudah tidak mendapat sokongan majoriti di Parlimen kesan langkah syaratan yang akhir pada Februari 2020. Tempat Mahadir kemudian digantikan dengan Presiden Bersatu, Muhyiddin Yassin yang membentuk Perikatan Nasional bersama beberapa parti termasuk PAS. Bagaimanapun, Muhyiddin hanya bertahan sebagai Perdana Menteri selama kira-kira 17 bulan apabila dia pula kehilangan sokongan majoriti dengan tindakan diambil UMNO. Seterusnya, Presiden UMNO, Ismail Sabriyakub mendapat sokongan majoriti ahli Parlimen di Dewan Rakyat untuk diangkat sebagai Perdana Menteri yang ke-9. Bagaimanapun, ahli Parlimen Bera itu hanya sempat menjadi Perdana Menteri selama kira-kira 14 bulan sebelum Parlimen dibubarkan lagi membuka laluan kepada PRU-15. Menurut Al-Sultan Abdullah, selepas berakhirnya PRU-15, Baginda membuka ruang seluas-luasnya kepada ahli Parlimen untuk bermuafakat serta mencari kesepakatan demi negara. Tita Baginda, langkah itu perlu diambil dengan mengutamakan prinsip perpaduan. Setelah mengambil pendekatan yang ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan, Beta telah memperkenankan telah melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 katanya. Terdahulu pada awal ucapannya, Baginda turut bertita supaya semua pihak berlapang dada dan menerima keputusan PRU-15. Marilah kita berlapang dada dengan hati yang terbuka untuk menerima dan menghormati keputusan pilihan raya tersebut ditanya. Jadi apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai kenyataan ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih karena masih berada di dalam channel ini. Info pada hari ini, admin mohon kongsikan daripada Malaysia kini. Sebelum admin mula, admin mohon sila pertimbang, like, share, dan subscribe. Info pada hari ini, Agung harap Anwar Perdana Menteri terakhir sebelum berangkat pulang ke Pahang. Parlimen yang di Pertuan Agung berharap Anwar Ibrahim merupakan Perdana Menteri yang terakhir sebelum Baginda mengakhiri tempoh khidmat sebagai yang di Pertuan Agung. Berucap di istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15 hari ini, Baginda sempat menyorot kemelut politik yang berlaku sepanjang pemerintahannya. Kemelut itu, Tita Baginda menyaksikan negara ini mendapat empat Perdana Menteri yang berbeza. Secara ikhlas, Beta berharap Perdana Menteri ke-10 adalah terakhir buat Beta. Sebelum Beta berangkat pulang ke negeri Beta, Pahang, Darul, Makmur, Tita Baginda disambut dengan ketawa sebahagian dari Aliparlimen. Namun ini adalah ketentuan Allah. Manusia merancang, Allah tentukan segalanya Tita Baginda lagi. Al-Sultan Abdullah juga memberitahu sepanjang tempoh menjadi agung, Baginda melalui pelbagai peristiwa yang sukar untuk dilupakan. Satu daripadanya, Tita Baginda ialah menjadi satu-satunya agung yang diberi keafiatan untuk memerintah negara dengan empat orang Perdana Menteri. Untuk rekod, negara menyaksikan pertukaran tiga penggal, maafkan saya, pertukaran tiga Perdana Menteri dalam satu penggal Selepas kemenangan Pakatan Harapan pada PRU ke-15, ia bermula dengan pelantikan pengurusi PH pada 2018 Dr. Mahathir Mohamad sebelum dia meletakkan jawatan Apabila menganggap sudah tidak mendapat sokongan majoriti di Parlimen kesan langkah syaratan yang akhir pada Februari 2020 Tempat Mahathir kemudian digantikan dengan Presiden Bersatu, Muhyiddin Yassin yang membentuk Perikatan Nasional bersama beberapa parti, termasuk PAS Bagaimanapun, Muhyiddin hanya bertahan sebagai Perdana Menteri selama kira-kira 17 bulan Apabila dia pula kehilangan sokongan majoriti dengan tindakan diambil UMNO Seterusnya, Presiden UMNO, Ismail Sabri Yaqub mendapat sokongan majoriti ahli Parlimen di Dewan Rakyat untuk diangkat sebagai Perdana Menteri yang ke-9 Bagaimanapun, ahli Parlimen Bera itu hanya sempat menjadi Perdana Menteri selama kira-kira 14 bulan sebelum Parlimen dibubarkan lagi membuka laluan kepada PRU-15 Menurut Al-Sultan Abdullah, selepas berakhirnya PRU-15, Baginda membuka ruang seluas-luasnya kepada ahli Parlimen untuk bermuafakat serta mencari kesepakatan demi negara Tita Baginda, langkah itu perlu diambil dengan mengutamakan prinsip perpaduan Setelah mengambil pendekatan yang ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan Beta telah memperkenankan, telah melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 katanya Terdahulu pada awal ucapannya, Baginda turut bertita supaya semua pihak berlapang dada dan menerima keputusan PRU-15 Marilah kita berlapang dada dengan hati yang terbuka Untuk menerima dan menghormati keputusan pilihan raya tersebut ditanya Jadi apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai kenyataan ini? Silah komen di bawah Sekian info hari ini, terima kasih Selamat menikmati